Pokoknya lo gak usah sedih, jangan kulisah Gue usah khawatir, gue ini cinta sama lo Gak cuma untuk saat ini, tapi Gue cinta sama lo itu selamanya Halo my friends, Assalamualaikum Apa kabarnya my friends Semoga selalu sehat ya my friends Temu lagi nih sama Papa Rockstar Beberapa hari yang lalu Mas Roy Jekonia ini mengupload satu video my friends Melalui channel Youtube beliau Roy Jekonia Official Channel Dan di video tersebut Mas Roy ini membahas tentang lagu Kemarin, saat ini, esok selamanya Nih videonya ini nih Dan Lagu kemarin, saat ini, esok selamanya itu kan dibikin sama Mas Roy tahun 2003 Tetapi Ketika masuk di album Bumerang yang Suara Jalanan Ini Namanya atau judulnya dirubah my friends Jadi Yang dari kemarin, saat ini, esok selamanya Dirubah nih menjadi Seumur Hidupku Dan menurut Mas Roy sih Perubahan itu terjadi lebih karena Apa ya Biar lebih singkat atau pendek Karena kan kalau judul sebelumnya mungkin agak panjang ya Makanya disingkat atau diperpendek jadi seumur hidupku Dan Luar biasanya Di video Mas Roy kali ini my friends Mas Roy ini masih punya Data Lagu Kemarin, saat ini, esok selamanya Versi demo my friends Jadi Bahkan nih Bahkan versi demonya pun ada dua Demo versi akustik dan Versi elektrik Nah, makanya nih Buat my friends semua Kalau Pengen lebih jelas Atau pengen menyimak penjelasan Mas Roy Atau mungkin Penasaran nih Gimana sih versi demonya lagu Seumur Hidupku Silahkan My friends berkunjung ke channel Youtubenya Roy Jekonia Official Channel Linknya ada di deskripsi Silahkan di klik aja my friends Dan Ngomong-ngomong soal album Bumerang yang Suara Jalanan Dan Salah satu lagunya kan Seumur Hidupku Nah, album Suara Jalanan ini Kalau nggak salah ya Dirilis tahun 2009 Nanti kalau salah Mohon dikoreksi ya 2009 kalau nggak salah Dan Waktu itu Bumerang Gitarisnya Udah nggak lagi Mas Ivan Atau John Paul Ivan Tapi udah Mas Andri Fransi Atau Andri Muhammad Dulu Gitarisnya Powerslave Dan Memang sih ada Perbedaan atau Perubahannya Dari sisi aransemen Di lagu Seumur Hidupku Bila dibandingkan dengan Versi demonya Dan Menurut gue sih Lagu Seumur Hidupku ini Termasuk lagu yang Ringan Atau Easy Listening Tetapi Kekuatan Liriknya My Friend Ini dasyat lagu tersebut Jadi Apa ya Ketika Kita mendengarkan Lagu Seumur Hidupku ini Jadi pesan yang bisa gue terima nih Ini versi gue ya Bahwa Lagu itu mengungkapkan Perasaan cinta Seseorang Terhadap pasangannya Jadi intinya gini Pokoknya Seseorang itu Ngomong sama pasangannya nih Pokoknya lo gak usah Sedih Jangan kulisah Gue usah khawatir Gue ini cinta sama lo Gak cuman untuk saat ini Tapi Gue cinta sama lo itu Selamanya Jadi Kayak Ya itu lah Kayak ungkapan Perasaan cinta seseorang Kepada Pasangannya My Friend Dan Apa lagi ya Ya mudah-mudahan Mas Roy Jekonia Selalu sehat Agar Dapat terus Berkarya Sukses Dan menghasilkan Karya-karya yang Gak cuman menghibur Tapi Karya-karya yang Menginspirasi kita semua Ya kan My Friend Ya Semoga aja ya Mas Roy selalu sehat Oke My Friend Mungkin Segini dulu nih Omong kosong gue Tentang Bocoran demo lagu Roy Jekonia Dan mudah-mudahan Omong kosong gue ini Juga bisa bermanfaat Atau berguna Buat My Friend semua Oke My Friend Sampai ketemu lagi Di Omong kosong Omong kosong berikutnya Tetap sehat Tetap semangat Dan sukses selalu Bye-bye Assalamualaikum Ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax